Sejumlah lapak pedagang makanan yang berada di pinggir Jalan Lingkar Rumah Sakit Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa Siang, Ludes, di Lalap, Sijago Merah. Diduga kebakaran terjadi akibat bocornya selang tabung gas milik salah satu lapak yang terbakar. Video amatir warga merekam detik-detik terbakarnya delapan kiosk pedagang makanan di Jalan Lingkar Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa Siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar sehingga menganguskan dagangan dan perabotan pemilik lapak. Petugas memadam kebakaran dan warga yang sikap langsung memadamkan api dengan cepat hingga tidak membakar seluruh lapak pedagang lainnya. Ini setelah kita cari info ternyata kurang lebih ada delapan kiosk. Ada delapan kiosk. Dugaan penyebab kebakaran sendiri? Dugaan sementara kebocoran dari tabung gas. Tidak ada korban jiwa dan untuk total kerugian masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, E-News melaporkan.